hai oke guys kali ini saya akan berburu kutir ya saya akan berburu kutir alat-alat yang diperlukan yang pertama yaitu serokan nah serokan seperti ini itu kita telah menentukan tempat ya terus senter ya senter ini gunanya untuk mengumpulkan kutir ini adalah lokasinya lokasinya cuman seperti ini ukurannya kira-kira satu meter setengah persegi ini ya Nah ini adalah tempat makanan untuk kutir ya disini ada kotoran puyuh ya itu tempat saya memberikan makan kutirnya Oke langsung saja kita kumpulkan kutirnya ya biar kutirnya itu berkumpul dengan cara menyenternya seperti ini nah kita senter seperti ini ya temen-temen nanti kutirnya itu akan berkumpul kita senter seperti ini Oke karena yang buat rekam ini sudah menggunakan LED jadi saya tidak menggunakan senter lagi ya Nah akan saya dekatkan itu udah cukup jelas sekali ya kutirnya nah itu kutirnya tuh mantap Oke selanjutnya akan langsung saya serok ya langsung saya serok oke nah sudah masuk nah ini adalah kutir yang baru saja kita serok tadi ya teman-teman nah ini tuh mantep kan merah banget kutirnya untuk budidaya kutir ini sebenarnya tidak terlalu sulit dan insyaallah kutir ini tidak akan habis ya apabila kita rajin memberikan makanan apabila kutir ini sudah mulai sedikit kita berikan kotoran puyuh lagi dan syarat yang paling mutlak itu adalah air airnya itu tidak boleh tercemar ya tidak boleh terlalu keruh banget dan airnya itu usahakan dia selalu terisi selalu berganti tidak terlalu jernih dan tidak terlalu keruh airnya itu dan saya pernah budidaya di kolam plastik hasilnya awal-awal memang memuaskan cuman terkendalanya yaitu apabila airnya sudah keruh dia kutirnya itu hilang menjadi kutu jet teman-teman beda sekali dengan media tanah ya apabila kita menggunakan media tanah nah ini aku unggulannya kutir itu awet apalagi habis hujan terus keesok harinya itu kutirnya itu semakin banyak dan yang lebih bagus lagi itu limbah-limbah yang dari tempat pencucian piring ya itu masuk ke ke kolam budidaya kutu air kita ya itu semakin bagus dan kutu air itu akan semakin betah apabila kolamnya itu terlalu jernih kutirnya itu akan mendasar dan populasinya itu tidak bisa banyak karena sari-sari makanan itu jernih itu tidak ada ya adanya di dasar dan apabila airnya itu sedikit terlalu keruh cuman dia tidak terlalu keruh itu makanannya dimana-mana sisa-sisa minyak atau sisa-sisa makanan dari kotoran puyuh itu banyak jadi kutirnya itu akan semakin cepat berkembangnya teman-teman oke ini sudah dapat segini dan biasanya itu apabila pas panen besar ini karena sudah setiap malam saya ambil ya populasinya semakin sedikit dan saya belum menambah kotoran puyuhnya ini bisa diangkat habis kotoran puyuhnya teman-teman dan memberikan kotoran puyuh itu tidak boleh terlalu banyak ya ini sudah habis tinggal ampasnya ya besok bisa ditambahkan lagi teman-teman dan selanjutnya biasanya saya seperti ini langsung saya pindah ke tempat yang lain atau ke tempat pengawetan ya ke tempat pengawetan yaitu bak-bak seperti ini ini adalah tempat tempat bak-bak untuk mengawetkan kutir nah disini masih ada kutirnya dan ada juga jantik nyamuknya ya disini masih ada kutirnya teman-teman oke nah dikasih daun pisang ya agar kutirnya itu dapat bergembang biak juga disini oke langsung saja saya masukkan kutirnya dengan cara membuat bak-bak seperti ini itu kutu air akan awet nah ini masih ada juga tuh tuh masih ada kutirnya ya dan dia akan berkembang juga apabila dikasih daun pisang cuman berbeda populasinya ya banyaknya itu berbeda dengan kita menggunakan media budaya nya itu tanah nah ini kutirnya yang baru saja kita tangkap tadi nah tuh kan merah-merah banget ini adalah kutir-kutir yang tadi kita tangkap teman-teman tuh muter-muter sampai akan padat mantap kan oke semoga postingan ini bermanfaat ya dan teman-teman bisa mencobanya cara budaya kutir yaitu di media tanah yang jelas yang cepat banyak itu media tanah kalau medianya itu plastik airnya itu cepat bau dan kutirnya itu mati ya teman-teman oke terima kasih telah menyisikan channel Arizona Derizka jangan lupa klik subscribe dan klik tombol lonceng untuk terus mendukung channel Arizona Derizka ya seakhiri wabarakatuh Tafifalidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton